Oke karena aku baca komen-komen kalian banyak yang mau aku masih cerita horror Jadi sekarang gue mau ceritain horror Sebenernya bukan cerita horror, ini gue mau menguak fakta yang sebenernya mungkin kalian gak banyak tau Yang pertama nih, gue mau ceritain tentang rumah pondok indah Kalian pasti udah terbiasa kan denger cerita rumah pondok indah tuh kalau di tahun 1983 Katanya rumah pondok indah itu ada satu keluarga yang meninggal karena perampokan Nah semenjak dari kejadian itu banyak banget cerita-cerita horror yang katanya rumah itu ada hantu yang sangat-sangat kuat Terus banyak juga paranormal yang datang ke sana untuk penelusuran terus bilangnya juga disitu banyak hantu-hantu yang serem Nah sebenernya coba gue lihat dulu si cerita ini tuh bener atau enggak sih Karena sampai saat ini tuh tiba-tiba hilang aja cerita rumah pondok indah ini Aku lihat dulu Jadi kalau apa yang gue lihat ya Apa yang gue lihat Memang tahun 1983 itu memang ada satu keluarga yang meninggal karena perampokan tersebut Tapi bukan berarti karena hal itu, karena mereka semua yang di rumah itu meninggal Itu bikin rumah itu jadi horror Jadi sebenarnya rumah itu horror itu ada andil di createnya Nah kenapa jadi horror beneran? Karena banyak orang yang berpikir rumah itu tuh horror Makanya itu menarik energi yang enggak baik ke dalam rumah itu Dan gitu ditambah semenjak kejadian itu rumah itu selalu dijadiin tempat salah satu tempat terangker di Jakarta Terus dibuat penelusuran belum lagi orang-orang yang banyak masih banyak ya orang-orang yang datang ke situ minta nomor lah minta apa Itu membuat energi-energi yang di luar dari rumah itu datang ke rumah itu dan menetap di rumah itu Tapi kalau dibilang ada enggak sih hantu yang terkuat yang orang-orang suka bilang bahwa di situ ada sosok hantu yang kuat Ya sebenarnya enggak ada yang sekuat itu Paling ada di situ tuh kunti, genderu, itu ada di dalam rumah itu Cuman memang mereka sudah merasa menguasai rumah itu Tapi bukan berarti mereka ada di dalam rumah itu dari dulu Jadi itu sebenarnya karena orang yang berpikir seperti itu mendatangkan makhluk-makhluk ini Jadi bukan kalau dibilang itu karena perampokan terus ada yang meninggal di rumah itu Terus rumah itu jadi serem, enggak juga Terus semakin karena rumah itu jadi dikatakan serem itu jadi tidak gampang dan tidak mudah untuk dijual Nah itu juga sebenarnya strategi seseorang yang mungkin tidak mau rumah itu dijualnya dengan harga yang setinggi itu Jadi itu sebenarnya kreatan manusia Jadi bukannya dari dulu rumah itu serem itu enggak, emangnya itu kreatannya manusia Oke sekarang aku mau coba kenalan sama sosok-sosok yang ada di dalam rumah Pondokindah Tapi aku cek dulu ya, aku bisa atau enggak Oke aku enggak bisa dapat namanya ya, dua sosok doang yang tadi aku ajak kenalan Karena tadi aku kasih tau kalian ada genderwo dan ada kuntilanak Yang pertama, kuntilanak ini sebenarnya enggak bisa disebut kuntilanak Jadi dia sosok hantu perempuan lah yang ada di situ Dia itu sebenarnya meninggalnya karena Jadi semenjak rumah itu kosong, rumah itu banyak banget dipakai orang masuk Dan banyak kejadian-kejadian yang enggak baik lah di situ Kayak banyak pelecehan seksual setelah itu ya Nah terus abis dari situ ada satu perempuan yang meninggal di situ Karena sebenarnya dia bukan orang yang punya rumah gitu ya Jadi sebenarnya dia ini gelandangan lah gitu Terus dia tinggal di rumah ini perempuan Masih muda, dia tinggal di rumah ini Tapi ini tahunnya udah lama ya, bukan tahun 2000an Dia tinggal menetap di rumah ini Terus dia diperkosa Tapi karena si orang ini ketakutan untuk ketawan Dia itu di... Niatnya sebenarnya supaya perempuan ini enggak teriak Tapi dia cek keknya terlalu keras, akhirnya meninggal Nah karena dia meninggal dari situ Dia punya dendam nih sama laki-laki Si perempuan ini ya Dia punya dendam sama laki-laki Dari situ dia... Mungkin itu ya orang-orang bilang itu hantu kuat Jadi karena dendamnya itu menutupi sosok dia aslinya Dia jadi ganas Apalagi kalau ada orang masuk rumah itu Dia reflekenya akan nyerang kita Nyerangnya itu bisa jadi kita tiba-tiba pusing Bisa kesurupan, bisa tiba-tiba pingsan Nah itu dia tuh, itu kerjaannya dia Terus kalau si sosok genderwo ini Memang sudah ada di rumah itu Dari ada kejadian keluarga yang dirampok dan dibunuh Emang dia ada di rumah itu menjaga tanah itu Jadi bukan jaga rumah ya Dia memang menjaga tanah itu Tapi kalau dia tuh bukan enggak serem Tapi dia enggak pernah menyerang manusia yang datang ke rumah itu Cuman kalau ada orang yang misalnya syuting penelusuran-penelusuran di situ Terus ngasih tahu cerita-cerita yang ngarang Dibilangnya ada A, B, C, D padahal enggak ada Nah itu dia biasanya jadi nyerang Karena buat dia Gue ngejaga rumah ini Supaya enggak ada kejadian yang kayak lo bilang Tapi lo menambah-nambahkan suatu cerita Tapi ada satu-satu yang aku enggak bisa ajak ngomong Posisinya itu Kalau kalian tahu kunter anak laki Nah orang tuh biasanya sebut itu kunter anak laki Itu posisinya dia nempel di tembok Jadi kayak cicak gitu ya Nempel di tembok Cuman hitam semua Kepalanya Kan kayang nih Kalau orang kayang kepalanya itu kebalik Kalau dia enggak Jadi dia dagunya tetap ada di bawah Jadi enggak kebalik Ada cuma satu sosok itu yang tidak bisa diajak ngomong Tapi dia lumayan suka ngegodain Orang yang lewat di depan rumah Pondok Indah Sama ada juga mitos katanya dulu ada tukang nasi goreng yang hilang di depan rumah Pondok Indah Itu mitos jadi itu enggak beneran terjadi Tapi kalau sering digodain tukang-tukang yang lewat di depan situ Ya itu kerjaannya sih kunter anak cowok ini Kalau yang cewek enggak pernah ganggu Oke sekarang ada temen gue yang mau konsultasi Nah mau sekalian aja kita coba di sambil direkam Halo Halo Apa kabar Niki Baik Gimana nih kehidupan baik-baik aja Baik aku Kakak gimana mau Katanya mau konsultasi Mau konsultasi apa Iya sih Jadi sebenarnya mau datang kesini tuh konsul-konsul kehidupan Kayaknya tuh belakangan ini ruwet aja gitu pikiran gue asya Jadi pengen tau nih Kayak kehidupan dulu deh Kira-kira gue ke depannya gimana ya nih hidup gue gitu Jangan senyum-senyum gitu Lu bikin gue deg-degan Kalau Kak Tice ini Sebenarnya hidupnya tuh mulus Cuman Cuman Kakak tuh kebanyakan bikin kehidupannya jadi nggak mulus Jadi sebenarnya jalannya tuh udah lurus nih Udah ketahuan kalau Bahasanya udah ada garis merahnya Tapi Kak Tice aja yang mundar mandir-mundar mandir sendiri Tadi lu nih Deg-degan beneran nih Agak takut soalnya ya Shay Maksudnya tuh jadi yang bikin nggak mulus tuh diri gue sendiri Diri sendiri Itu juga sebenarnya orang banyak yang kayak gitu Sebenarnya Garis kehidupannya udah jelas Tapi dia bikin ribet sendiri dengan Yang overthinking lah Kakak kan sering overthinking Pasti sering Kalo bangun tuh Aduh gue begini bisa nggak ya Gue begini bisa nggak ya gitu Padahal Harusnya nggak kayak gitu Udah jalanin aja bangun tidur Gue harus jalanin apa ya Harusnya gitu Jangan gue bisa nggak ya begini Gue bisa nggak ya begini Jangan begitu Keren nggak? Strike banget sayang Itu gue kalo bangun tidur kayak pusing gitu Kayak aduh hari ini gue ngapain nih Aduh ini gue udah produktif belum nih Aduh gue udah menghasilkan belum nih Gitu lah Shay Padahal kan udah menghasilkan Tapi ditanya lagi Ya Maaf Bunda Kalo masalah percintaan ini Nek Kan Eke udah tahun ini 32 nih ya Shay Terus kayak baru diputusin 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 Tujuh bulan yang lalu Eke diselingkuhin Tujuh bulan yang lalu Udah udah sabar-sabar Terus kira-kira bisa nggak sih nikah dalam waktu dekat gitu Kayak gue pengen Oh nggak Oh waktu dekat nggak Iya Kan Saya belum selesai ibu ceritanya Dengerin dulu gitu Oh iya iya Coba Maaf sakit banget hatinya dengerin Maaf aku kan konsul tuh emang rasal jeplak Enggak pahamu Enggak pahamu Enggak pahamu Terus tapi kan kayak My past My past Relationship and boyfriend Itu kan bule ya Shay Wow Kayak Eke tuh pengen banget Nek tinggal di luar Eke tuh pengen banget kayak Coba gimana sih gue tinggal jauh dari orang tua Soalnya kan gue selama ini tinggalnya ya masih bareng orang tua Atau gue ada Gue di apartemen gitu Gue tuh pengen kayak Ya bisa nggak sih gue hidup sendiri di luar bareng lelaki gue gitu Enggak Enggak bisa Saya pamit undur diri Udah nggak keluar Enggak bisa Tapi kalau Punya Kan tadi pertama kan Akan punya pacaranya enggak gitu Dalam waktu dekat Dalam waktu dekat sih enggak Tapi ya mungkin Mungkin tahun depan Itu juga belum serius-serius banget Dua tahun lagi lah baru dapet yang serius Nah kalau tinggal di luar itu udah Otomatis tidak jawabannya Tapi kalau mau punya pasangan bule Ada kemungkinan Gitu ya Nek ya Padahal udah cita-cita banget Cuman kakak tuh nanti enaknya gampang kalau mau keluar Karena Ada rezekinya Wuhuuu Tapi kalau untuk tinggal enggak Jaya 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 Kalau nih Nek Oke deh nggak apape deh Yang penting berarti gue disuruh karir dulu ya Nah kalau karir gue gimana nih Kan Gue bekerja di dunia industri influencer Jadi gue pegang beberapa talent influencer Nah Dengan mereka apakah Karir mereka juga bagus Terus manajemen gue jalan dengan baik gitu Itu gimana kira-kira ke depannya Untung sabar Kehidupan Baik sih baik Baik-baik Cuman kalau ada rintangan pasti ada Ya kan kehidupannya Cuman kalau antara kakak sama talent itu nggak ada masalah ya Bukan ada gimana-gimana nggak Semua baik-baik aja Cuman nanti rintangan ke depannya mungkin Ada yang agak susah nih dijualnya Ada yang lagi laku banget Nah itu nanti kadang-kadang ada yang Kok jadi Kak Tice tuh ngurusin dia mulu sih gitu Padahal dia memang lagi Bukan nggak laku ya Mungkin lagi susah aja gitu Untuk dikedepankan Berat ya ne Jadi kalau aku ngomong gini Berarti kakak mesti Wanti-wanti diri sendiri Nanti ketika ada si A Nih si A lagi Getol banget nih dijualnya Jangan lupain si B Si B tuh juga harus dikasih perhatian Oh jadi gue harus adil ya Biar dia nggak ngerasa Oh si A mulu sih yang dijual Biar dia nggak kayak gitu Pengen belajar jadi Nggak jadi deh Sebentar kena Terus berarti karir gue lancar Rezeki gue lancar Pokoknya kalau karir sama kerjaan Kak Tice tuh aman Yang nggak aman tuh percintaan Drop lagi Si A Boleh nggak tuh kayak dikasih manis-manis dikit Lu nggak bisa nih manis-manisin gue Mau bohong apa jujur? Jujur ya Say Kadang jujur itu menyakitkan Nggak apa-apa Terus-terus ya Si A Kalau misalnya nih Kan lagi pandemi gini ya Say Gue pengen traveling ke luar negeri Oh nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa Ngomong tadi lu Ege belum selesai nih Belum ada satu detik Lu tahan dulu Jangan langsung jawab gitu loh Pelan-pelan Biar hatinya nggak sakit Udah kelihatan Kemburu kelihatan soalnya Nggak bisa Mungkin bisa tapi jadi was-was Oh gitu Mendingan nunggu aja Bu Nunggu kayak Dua tahun deh Dua tahun udah oke Ini kan udah dua tahun nih pandemi nih Nggak kelar-kelar Nggak akan kelar pandemi Ya udah deh Kayaknya cukup ya Si A Daripada hati gue Makin kesel Daripada makin sedih ya Jadi kayaknya udah Terima kasih Iya Tapi kalau saran aku ya Ke satu kalau sama talent Ya itu mesti Soalnya kakak tuh anak-anak nggak sadar Nggak sadar kalau gue lagi merhatiin dia nih Nanti nggak Jadi nggak terlalu aware sama Oh si B itu sebenarnya cemburu Itu kakak nggak sadar Oke Nah itu yang mesti di Ya Perbaiki Baikin ya Sudah jelas semuanya Sudah ya Saya udah cukup puas Beres Terima kasih Yes ya Semoga terbantu Iya lumayan terbantu Walaupun jadi galau Kehidupan saya Yaudah Thank you Yes ya Bye Bye Oke next videonya Gue bakal bikin cerita-cerita horror lagi Kalian juga boleh komen di bawah Pengen cerita apa yang pengen gue lihat secara langsung Menurut Pandangan gue Terus nanti juga nextnya Kalau kalian mau konsul Kalian bisa langsung hubungin ke nomor yang ada di description box Sudah ditulis Itu bisa lewat WA Lewat Zoom Sama bisa ketemuan Terima kasih